Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Pria Lansia asal Majalengka mendadak ingat ayam belum diberi makan saat akan berangkat haji. Beredar di media sosial, kisah unik yang dialami oleh Jemaah Calon Haji Lansia asal Majalengka, Jawa Barat. Saat berada di dalam pesawat, tiba-tiba teringat ayam yang belum dikasih mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah viralnya pernyataan Panji Gumilang beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwasannya Indonesia adalah tanah yang suci. Lalu disambung lagi dengan kata, jangan mau mati di tanah suci Mekah dan Madinah. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Bayar. Sekarang 35 juta yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah, dilonjurkan saja beruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu, kok bayar 35 juta. Tak perlu menunggu lama pernyataan ini pun seolah mendapatkan tamparan dengan berita yang baru-baru ini sedang viral, yaitu seorang kakek-kakek yang hendak berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ketika dia di dalam pesawat sedang terbang menuju Mekah, tiba-tiba si kakek ini pun minta diturunkan karena teringat kepada hewan piaraannya belum dikasih makan. Seperti apa video lengkapnya? Kita simak berikut ini. Pria Lansia asal Majalengka mendadak ingat ayam belum diberi makan saat akan berangkat haji. Beredar di media sosial, kisah unik yang dialami oleh Jemaah Calon Haji Lansia asal Majalengka, Jawa Barat, saat berada di dalam pesawat, tiba-tiba teringat ayam yang belum dikasih makan. Momen tersebut direkam oleh petugas haji daerah atau PDH Ustadz Yuyud Aspi Yusin yang diunggah di akun Facebooknya pada selasa 30 Mei. Kejadian unik yang dialami seorang Lansia yang bernama Juhani Berusia 95 tahun ini sontak mengundang tawa para Jemaah Calon Haji lainnya. Dalam video yang beredar, salah satunya diunggah oleh pemilik akun Instagram at undercover.id Pada Sabtu 3 Juni, dia memperhatikan seorang Lansia saat berada di dalam pesawat mendadak teringat ayam peliharaannya di Majalengka. Petugas haji yang mempidealkan kejadian tersebut menyebutkan bahwa kondisi pesawat saat itu sudah mau landing di Madinah. Dalam video itu juga, Juhani tampak kebingungan karena paspornya tidak ditemukan. Saat itu, Juhani didekati seorang pramugari pesawat yang membantunya. Namun, pramugari tampak tidak paham dengan perkataan Pak Juhani. Sementara, para Jemaah lainnya tertawa karena tingkat lucu sang kakek tersebut. Peristiwa yang dialami Juhani itu ternyata membuat pramugari di pesawat ingin foto bersama dengannya. Rupanya, kelucuan tak sampai di situ. Yuyut menyebut, Aba Juhani sempat bikin heboh karena terhambat masuk Madinah. Pasalnya, paspornya tidak ditemukan. Semoga yang tersebut seolah menjadi sorotan dan menuai beragam komentar dari warganet. Demikian guys, sudah kita saksikan bersama-sama videonya. Nah, kenapa saya mengatakan pernyataan Panji Gumilang ini seolah mendapat tamparan dari peristiwa si kakek ini? Ya, karena Panji Gumilang kemarin mengatakan jangan mau mati di tanah suci yang jauh, maksudnya Mekah dan Madinah. Tanpa ada larangan itu pun, semua orang pun pasti mengetahui itu. Karena tujuan kita ke Mekah itu bukan untuk mati di sana. Karena orang-orang yang berangkat ke sana itu untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji. Jadi, tanpa berkohar-kohar pun Panji Gumilang mengatakan jangan mau mati di tanah suci Mekah dan Madinah. Semua orang sudah tahu akan hal itu. Dan sejatinya nyawa kita, ajal kita, hidup kita itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun orang-orang yang meninggal di sana, itu bukan kehendak mereka, itu bukan keinginan mereka. Melainkan ajalnya sudah sampai, melainkan ajalnya atau kematiannya sudah dituliskan oleh Allah SWT di dalam catatan takdir, dia akan meninggal di sana. Jadi ya sudah lah, gak usah membuat pernyataan-pernyataan yang ngawur, yang kontroversi, yang membuat umat ini bingung gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada peristiwa si kakek tadi, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Walaupun dia akan berangkat ke tempat yang selama ini didambakan, yang selama ini diharapkan, akan tetapi dia tidak pernah melupakan kepada kewajibannya, yaitu memberikan makan, memberikan haknya kepada hewan piaraannya. Jadi si kakek ini sangat luar biasa sekali, tidak mau menzolimi hewan piaraannya, tidak mau menzolimi mahluk-mahluknya Allah SWT. Jadi jelas sekali peristiwa si kakek ini menunjukkan bahwasannya, orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci, orang-orang yang berangkat ke Mekah dan Madinah, itu bukan bercita-cita untuk mati di sana. Mereka masih berharap agar bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya, yaitu Indonesia. Agar bisa berkumpul dengan keluarganya, anaknya, cucunya, dan kerabat-kerabat lainnya, dan juga si kakek ini agar bisa memberi makan hewan piaraannya. Saya berharap semoga dengan viralnya peristiwa yang dialami si kakek ini, mudah-mudahan anaknya, cucunya, atau tetangganya bisa melihat ini, dan mereka bisa mengurusi hewan piarannya si kakek, agar si kakek bisa beribadah dengan tenang di Mekah sana. Agar si kakek beribadah dengan husu, dan ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Besar harapan saya juga, agar semoga si kakek menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!